selamat menikmati oleh sebab itu donasi itu harus diserahkan kepada negara dan ternyata beneran dia membuat laporan ke Kemensos yang pada akhirnya kesimpulan Kemensos bahwa terhadap laporan tersebut, terhadap donasi tersebut tidak ada pelanggaran sehingga segala bentuk kekhawatiran mereka tidak beralasan secara hukum dan menghadi-hadi nah di dalam komen Instagram benar atau tidak silahkan diklarifikasi saja bahwa dia menyebutkan dan meminta apabila tim sana atau kubus sana ingin berdamai maka hasil donasinya dibagi dua eh keong racun, kamu harus tahu bahwa donasi yang diserahkan atau diberikan donatur kepada gala kepada gala, bukan kepada yang lain-lain sehingga itu tidak bisa dibagi dua tidak usah berdamai sama kau pun tidak ada masalah perang sampai akhir putusan pengadilan agama kita juga akan kawal karena kita yakin bahwa gala akan berada pada wali yang tepat ya, tidak ada wali yang money-oriented oke, ya jadi, kalau kau mau duit ya kan, kau kerja kemarin kau pakai batik kayak saya ini, gitu kan setelah, setelah kemudian kau pakai baju Harley-Davidson ya kan, dengan rambut pirangmu itu ya kan, dengan glowing-glowingmu itu padahal gak kalah glowing glowing-an saya kayaknya deh daripada kamu yang udah habis puluhan juta jadi, kalau kau pengen kaya pengen punya duit pengen bisa beli ini, beli itu kau kerja jangan mengharapkan hasil donasi jangan mengharapkan hasil warisan harga diri laki-laki terletak pada bagaimana bentuk kerja kerasnya begitu, kawan ya, jadi kalau kau tak mampu melakukan yang terbaik untuk dirimu yaudah ya, kau naik gunung semedi aja di sana ya mudah-mudahan dapat wangsit sehingga kau bertobat oke begini tanggapan Sinis Kim Wat terkait Dodi Sudrajat yang ngotot donasi Galaskai dibagi dua perang sampai akhir ayah dari mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat kembali menuai kontroversi dan ramai di media sosial pasalnya beredar di media sosial yang diduga Dodi Sudrajat memberikan komentar di salah satu akun gosip pihak Kim Wat pun memberikan tanggapan atas komentar yang dilakukan yang diduga Dodi Sudrajat pihak Kim Wat yaitu kuasa hukum Kin Wat Mirwan Shah turut menanggapi hal yang beredar di media sosial tersebut Dodi Sudrajat secara frontal pada komentar tersebut melalui akun at Dodi Sudrajat 1 ngotot agar hasil donasi rumah Galaskai untuk dibagi dua komentar itu bermaksud agar donasi untuk Galaskai bisa dibagi dua untuk Dodi Sudrajat dan ayah mendiang bibi Ardiansyah Haji Faisal mendengar hal ini netizen pun terkaget dengan komentar yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat tersebut bahkan netizen banyak yang percaya juga bahwa itu adalah benar Dodi Sudrajat karena melihat dari kasus dan kontroversi sebelumnya juga Dodi Sudrajat selalu membicarakan tentang uang apalagi jika yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh Galaskai sepeninggalan orang tuanya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kabar tersebut meluas usai salah satu akun gosip di media sosial mengunggah komentar yang ditulis akun Instagram milik Dodi Sudrajat Mirwan Shah kuasa hukum Ken Huat turut memberi tanggapan sinis kepada kabar yang beredar tersebut ada yang minta dibagi dua nih hasil donasinya kalau berdamai dibagi dua dong donasinya kalau ada 2,8 M 2,5 M dibagi dua katanya begitu ujar Mirwan Shah sindir komentar dari Dodi Sudrajat dalam komentar Dodi Sudrajat tersebut juga mendekankan kembali jumlah donasinya Mirwan Shah juga menyebutkan kembali perkataan Dodi yang dulu dulu pernah bilang bahwa donasi itu akan merusak mental Gala ke depan oleh sebab itu donasi harus diserahkan kepada Gala lanjutnya Dodi Sudrajat pun sempat membuat laporan kepada kementerian sosial terkait donasi tersebut tetapi memang hasilnya tidak ada yang salah atau tidak ada pelanggaran pada penyelenggaraan donasinya terkait benar atau tidaknya komentar tersebut dilakukan oleh Dodi Sudrajat atau bukan Mirwan Shah memintanya untuk segera mengklarifikasi hai keong racun kamu harus tahu bahwa donasi yang diberikan kepada Gala bukan kepada yang lain-lain sehingga itu tidak bisa dibagi dua ucap Mirwan Shah menurutnya tidak masalah jika tidak berdamai juga tidak apa-apa gak usah berdamai sama kau pun gak ada masalah perang sampai akhir putusan pengadilan agama ucapnya lanjut karena kita yakin bahwa Gala akan berada pada wali yang tepat tidak pada wali yang money oriented ucapnya Mirwan Shah juga ikut menanggapi perubahan penampilan pada Dodi Sudrajat glowingan saya kayaknya deh daripada kamu yang udah habis puluhan juta kata Mirwan Shah jadi kalau kau pengen kaya pengen punya duit pengen bisa beli ini itu kau kerja jangan mengharapkan hasil donasi hasil warisan ucap Mirwan Shah di akhir video tersebut dikutip pikiran rakyat.com dari youtube story tv official sub indo by broth3rmax